Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Hasan Ali Basam Kasuba menyebut Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan angka stunting tertinggi kedua di Maluku Utara setelah Kabupaten Pulau Taliabu yang menduduki urutan pertama. Hal tersebut disampaikan Hasan Ali Basam Kasuba ketika sambutan pada diskusi panel audit dan manajemen kasus stunting Kabupaten Halmahera Selatan. Hal tersebut disampaikan Hasan Ali Basam Kasuba ketika sambutan pada diskusi panel audit dan manajemen kasus stunting Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku Utara di Aula Kantor Bupati Sabtu 12 November 2022. Menurut ia, angka tersebut berdasarkan data SSGI tahun 2021 yaitu dengan jumlah angka stunting di Halmahera Selatan mencapai 33,7 persen. Sementara terhitung sejak Januari hingga Agustus tahun 2022, sambung Wakil Bupati jumlah balita di Halmahera Selatan yang telah diukur dan diimput ke EPP GBM sebesar 17,087 balita atau 93 persen dari total sasaran balita sebanyak 18,424. Dan jumlah stunting yang ditentukan adalah sebesar 1,287 atau 8 persen. Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Penurunan Percepatan Stunting Halmahera Selatan dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa secara sistem dan regulasi pihaknya telah menetapkan peraturan serta membentuk TPPS tingkat kecematan dan desa yang ada di wilayah Halmahera Selatan. Oleh karena itu, dia menekankan kepada pihak-pihak yang tergabung dalam TPPS agar terus melancarkan rencana aksi sesuai peran, fungsi, dan tugas masing-masing dengan mengedepankan sinegritas dan kolaborasi sehingga penurunan angka stunting dapat signifikan. Terima kasih telah menonton!